Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali dengan saya Hermawan Untuk belajar IPA Salam tangguh, kuat dan tetap sehat Apa kabar kelas hebat? Semoga tetap semangat belajar Hari ini kita belajar IPA Kelas 7 Masih tentang klasifikasi makhluk hidup Yaitu pada video saya yang keempat ini Kita akan belajar Tentang Kingdom Animalia Seperti gambar yang di belakang saya ini Banyak sekali hewan-hewan yang berkeliaran Nah ini termasuk hewan-hewan apa? Pada video-video yang kemarin Kita sudah belajar bahwa Pada buku yang kita belajar ini Ada 5 Kingdom Saya ingin mengecek kembali Apakah kalian semua masih ingat Dengan Kingdom yang kita belajar Yang pertama yaitu apa? Kingdom Monera Ya pinter sekali Yang kedua adalah Kingdom Yang ketiga Kingdom Fungi atau jamur Yang keempat Kingdom Lantai atau tumbuhan Yang kelima Kingdom Animalia atau hewan Seperti yang ada gambar di belakang saya ini Menunjukkan Banyak sekali hewan-hewan ini Punya kelompok-kelompok sendiri Apakah ikan Satu kelompok Dengan tadi Gurita Atau Oktopus Atau dengan Sotong Atau dengan ikan-ikan yang lain Ini ada ikan Apakah sama Satu kelompok Dengan Ikan-ikan yang lain Dengan ikan Pari Juga apakah sama Satu kelompok Nah Akan kita pelajari Pada Materi kita Pada hari ini Baik kita mulai Anak-anak Klasifikasi Makhluk Hidup Bagian yang 4 Kelas hebat Ini adalah Materi kita Kingdom Animalia Yaitu Hewan Tetap semangat belajar Sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu Tidak lupa Bukunya dibaca Karena dengan membaca Kita akan dapat memahami Berbagai macam ilmu pengetahuan Dan yang merek jaga kesehatan Kingdom Animalia Atau hewan Kita bagi menjadi Dua kelompok Yaitu Kelompok Invertebrata Atau Avertebrata Yang kedua Ada kelompok Vertebrata Apa bedanya ini Invertebrata Adalah hewan Tidak bertulang belakang Sedangkan Vertebrata Adalah hewan Bertulang belakang Apa itu tulang belakang Tulang belakang Yaitu tulang yang terdapat Di dalam tubuh Makhluk tersebut Sedangkan Invertebrata Atau avertebrata Tidak bertulang Di dalam tubuhnya Tapi Ada di luar Atau disebut dengan Rangka luar Apa perbedaan Invertebrata Dan vertebrata Kita ambil contoh Pada hewan Katak Yaitu Vertebrata Rangkanya Adalah Indoskeleton Atau rangka dalam Di dalam tubuhnya Kemudian Alat ekskresinya Ginjal Sistem syaratnya Otak Sumsum tulang belakang Alat reproduksinya Generatif Alat peredaran darah Adalah jantung Pembuluh darah Yang sempurna Sedangkan pada Hewan Invertebrata Kita ambil contoh serangga Rangkanya Exoskeleton Atau rangka luar Jadi Di dalam serangga itu Tidak ada tulangnya Tetapi Bagian yang kerasnya Ada di bagian luar Sehingga Kita namakan dengan Rangka luar Atau exoskeleton Sedangkan Indoskeleton Ada rangka Dalam Atau tulang Alat ekskresi Serangga Yaitu Bulumabigy Sistem syaratnya Ganglion Alat reproduksinya Vegetatif Generatif Alat peredaran darahnya Adalah jantung Darah Pembuluh Sederhana Kita mulai dengan Kelompok yang pertama Yaitu Hewan Invertebrata Atau Avertebrata Hewan Invertebrata Kita bagi lagi Menjadi Delapan Kelompok Yang pertama Hewan Berpori Atau Disput Porifera Dua Hewan Berongga Atau Kolenterata Tiga Cacing Pipih Platih Helmintas Cacing Gilik Lima Helmintas Lima Cacing Berbuku-buku Anelida Yang biasanya Juga ada yang Menyebutnya Sebagai Kelompok Cacing Atau Vermes Yang keenam Hewan Lunak Molusca Yang ketujuh Hewan Dengan Kaki Buras Luas Arthropoda Dan yang Kedelapan Hewan Berkulit Duri Atau Ecinodermata Kita Bajari Yang pertama Hewan Berpori Atau Porifera Kalau kita Pernah Menonton Televisi Tentang Film Anak-anak Spongebob Maka Hewan Inferdebrata Banyak Sekali Difilmkan Dalam Film Tersebut Spongebob Ini adalah Salah Satu Bentuk Daripada Hewan Berpori Atau Porifera Spongebob Itu adalah Hewan Berpori Atau Porifera Contohnya Euspongia Poterion Dan Siva Bentuk Tubuhnya Apa ciri-cirinya Bentuk Tubuhnya Seperti Pas Bunga Dan Berpori Ini Bentuknya Seperti Pas Bunga Hidup Di laut Menempel Pada Karang Alat Pencerna Disebut Keanosid Sel Leher Alat Transportasinya Disebut Amumosid Sel Kembara Dan Rangkanya Memiliki Jat Gersik Atau Jat Tanduk Nah Selanjutnya Bisa Kita Saksikan Hewan Berpori Atau Porifera Nah Ini Bentuk Bentuknya Seperti Ini Nah Ini Seperti Fas Bunga Gambarnya Ini Seperti Bunganya Semuanya Masuk Dalam Kelompok Porifera Ini Seperti Bunga Seperti Pas Bunga Maksudnya Oke Selanjutnya Adalah Hewan Berongga Atau Kolinterata Hewannya Berongga Di dalam Tubuhnya Ada Rongganya Contoh Daripada Hewan Berongga Adalah Bunga Karang Seperti Ini Obelia Yang Menempel Disini Hydra Dan Anemon Yang Seperti Ini Ciri-cirinya Adalah Memiliki Rongga Gastrofaskuler Jadi Dalam Tubuhnya Sudah Ada Rongganya Mempunyai Tentakel Untuk Menangkap Mangsa Pada Permukaan Tentakel Terdapat Sel Beracun Yang Menyingat Seperti Hydra Ini Ada Tentakel Bentuk Tubuhnya Polip Menempel Dan Ada Yang Medusa Melayang Bergerak Nah Ini Obelia Ini Menempel Nanti Kalau Lepas Jadi Ubur Contoh Bunga Korang Obelia Hydra Dan Anemon Nah Ini Contoh Pada Hydra Ini Video Daripada Hydra Hydra Adalah Genus Dari Hewan Air Tawar Kecil Hydra Juga Merupakan Hewan Pemangsa Yang Termasuk Dalam Film Senidaria Dan Kelas Hydrozoa Hydra Banyak Ditemukan Di Air Tawar Yang Bersuhu Tropis Dan Tidak Tersemar Hydra Juga Termasuk Hewan Multiseluler Yang Memiliki Tubuh Berbentuk Tabung Panjang Tubuhnya Diperkirakan 10 Millimeter Jadi Tidak Besar Amat Hydra Hanya Dapat Dilihat Menggunakan Mikroskop Dan Tidak Bisa Dilihat Hanya Dengan Kasap Mata Saja Cara Berkembang Biak Hydra Yaitu Dengan Tunas Jadi Pada Bagian Tubuhnya Ada Penonjolan 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 Inilah Yang Kita Namakan Dengan Tunas Nanti Apabila Sudah Besar Penonjolannya Itu Dia Akan Bisa Melepaskan Diri Sehingga Menjadilah Jadilah Hydra Yang Baru Hydra Juga Bisa Dapat Berkembang Biar Secara Seksual Atau Secara Kaui Pada Yang Sudah Ini Pada Bagian Ubur Ubur Nah Ini Adalah Ubur Ubur Mampu Meregenerasi Sel Tubuhnya Terus Menerus Pada Yang Melayang Layang Kita Namakan Dengan Planula Pada Bagian Tubuh Yang Melayang Layang Nanti Planula Ini Menjadi Polips Nah Kalau Polipnya Lepas Nah Kemudian Jadilah Ubur Ubur Yang Yang Ketiga Vermes Vermes Ini Tadi Kita Bagi Menjadi Tiga Yaitu Pelati Helmintes Nema Helmintes Dan Anelida Pelati Helmintes Adalah Cacing Yang Bentuknya Pipi Contohnya Cacing Hati Cacing Pita Dan Planaria Cacing Hati B Cacing Perut C C Cacing Kermi D Cacing Tambang E Lintah Dan F Ini Bentuk Bentuk Cacing Yang pipi Yang ini Cacing Hati Jadi Maksudnya Adalah Pelati Helmintes Yang Kedua Cacing Gilik Nema Helmintes Panjangnya Tidak Bersegmen Cacing Tambang Cacing Perut Dan Cacing Kermi Yang ketiga Cacing Gerlang Anerida Tubuhnya Beruas Seperti Cincin Contohnya Cacing Tanah Lintah Cacing Palolo Dan Pacet Ini Contoh Contoh Cacing Yang tadi Iberbesar Berikutnya Yang keempat Adalah Hewan Lunak Atau Moluska Salah Satu Pemain Daripada Spongebob Adalah Squidward Ini Mencontoh Daripada Hewan Lunak Yaitu Ini Gorita Hewan Bertubuh Lunak Tubuhnya Lunak Sehingga Disebut Dengan Hewan Lunak Moluska Banyak Lendirnya Dan Terbungkus Oleh Mantel Ada Yang Memiliki Cangkang Yang Berfungsi Untuk Melindungi Tubuh Kapitetnya Di Kakinya Bisa Berjalan Dengan Kaki Tersebut Cepalopoda Kakinya Di Kepala Berarti Contohnya Adalah Cumi Cumi Gulita Sotong Di Kepalanya Ada Kaki Gastropoda Kakinya Di Perut Contohnya Ada Keong Siput Dan Pijok Nah Ini Kita Anggap Sebagai Perutnya Untuk Berjalan Yang Kelima Hewan Dengan Kaki Beruas Ruas Atau Arthropoda Nah Ini Banyak Sekali Contohnya Hewan Berbuku Buku Tubuhnya Dibedakan Atas Kepala Dada Dan Perut Tubuhnya Terbulkus Jad Kitin Yang Keras Memiliki Alat Indra Yang Bekat Terhadap Sentuhan Dan Bawa-bawaan Memiliki Mata Faset Yaitu Mata Majemuk Terdiri Atas Beribu Mata Kecil Berbentuk Siki 6 Yang Kita Namakan Dengan Mata Faset A Ini Adalah Gambar Belalang B Ini Kumbang C Ini Adalah Kapiting D Adalah Laba-laba E Kalajengking F Ini Kutu Kepala G Adalah Caplak H Ini Kelabang I Adalah Kaki Seribu Arthropoda Dibagi Empat Yang Pertama Insekta Insekta Itu Serangga Semua Serangga Masuk Dalam Kelompok Insekta Contohnya Kumbang Lalat Nyamuk Belalang Capung Kupu Kupu Lebah Krustasia Udang Udangan Masuk Dalam Kelompok Ini Udang Udangan Kepiting Udang Rajungan Arah Noidea Laba-laba Laba-laba Kalajeng Kutu Hudis Masuk Dalam Sini Arah Noidea Yang Keempat Miriapoda Lipan Lipan Kaki Seribu Keluing Kelabang Masuk Dalam Kelompok Ini Yang Kenam Adalah Hewan Berkulit Duri Atau Ecinodermata Nah Ini Juga Ada Pemeran Daripada Film Spombok Yaitu Adalah Bintang Laut Ciri-ciri Daripada Hewan Ecinodermata Adalah Hewannya Tubuhnya Diselimuti Duri Adalah Yang Pengen Zat kaput Zat Kitin Yang Keras Kedua Tubuhnya Simetri Radial Dengan Lima Lengan Yang Ketiga Pada Tubuhnya Terdapat Sistem Ambulakral Atau Alat Gerak Bernafas Dan Menangkap Maksa Dengan Daya Regenerasi Yang Tinggi Yang A Ini Adalah Bulubabi Yang B Adalah Lilia Laut Yang C Adalah Bintang Laut Yang D Bintang Ular Laut Dan E Adalah Teripang Berikutnya Adalah Ecinodermata Dibagi Lima Kelas Yaitu Asteroidea Bintang Laut Ecinodea Bulubabi Lanak Laut Opiroidea Bintang Ular Laut Kriotrinoidea Lilia Laut Dan Poloturoidea Timun Laut Atau Teripang Nah Itu Adalah Hewan-hewan Dari Kelompok Invertebrata Sekarang Kita Ke Hewan Vertebrata Atau Bertulang Belakang Yang Pertama Vertebrata Dibagi Lima Kelompok Yaitu Piscus Ikan Amphibia Amphibine Reptilia Hewan Melata Aves Burung Yang Kelima Adalah Hewan Mamalia Atau Hewan Menyusui Ini Contoh-contohnya Contoh Daripada Masing-masing Hewan Kita Pelajari Yang pertama Adalah Ikan Atau Piscus Hidupnya Di air Dan Bernapas Dengan Insang Ini Ciri-cirinya Ciri-cirinya Piscus itu Hidup Di air Dan Bernapas Dengan Insang Yang kedua Memiliki Gurat Sisi Untuk Mengetahui Tekanan Air Dengan Sisik Yang ketiga Berdarah Dingin Atau Poikuloterem Karena Jantungnya Hanya Beruang Dua Sehingga Kalau masih Bercampur Yang keempat Bernapas Dengan Paru-paru Maaf Bernapas Dengan Insang Kemudian Reproduksinya Fertilisasi Eksternal Dan Ovipar Fertilisasi Eksternal Dan Ovipar Artinya Bertelur Telurnya Di luar Kemudian Dibuahi Oleh Selsperma Di luar Tubuhnya Itu yang disebut Dengan Eksternal Terdiri Atas dua Kelompok Yaitu Satu Ikan Bertulang Rawan Contohnya Ikan Cucut Ikan Pari Dan Ikan Hiu Yang kedua Ikan Bertulang Sejati Ikan Mas Mujar Tawes Tongkol Dan Jadi mudah Pada gambar Yang disini Ikan Pari Ikan Cucut Dan Ikan Hiu Ini Ikan Bertulang Rawan Jenis-jenis Ikan Ini saja Yang Bertulang Rawan Yang lainnya Berarti Ikan Bertulang Sejati Jadi Cukup Dibagi Dua Saja Nah Ini contoh-contoh Daripada Ikan Lain Yang Bertulang Sejati Berarti Selain Yang Tiga Tadi Yang Tiga Ikan Bertulang Rawan Tadi Ikan Pari Ikan Tongkol Ikan Cucut Dan Ikan Hiu Yang Lainnya Itu Adalah Ikan Bertulang Sejati Termasuk Ikan-ikan Yang Di Belakang Gambar Saya Ini Ikan Bertulang Sejati Jadi Mudah Menghafalkannya Berikutnya Adalah Ampibi Ciri-ciri Ampibi Satu Kulitnya Tipis Berlendir Berpembulu Darah Jadi Pada bagian Kulitnya Berlendir Dan Tipis Yang Kedua Bernapas Dengan Paru-paru Dan Kulit Bernapas Dengan Paru-paru Dan Kulit Tadi Ikan Bernapas Dengan Insang Yang Ketiga Bernap Berdarah Dingin Poikuliterem Jantungnya Ada Tiga Ruang Jantungnya Tiga Ruang Tadi Ikan Jantungnya Dua Ruang Dua Ruang Saja Darahnya Masih Bercampur Sehingga Berdarah Dingin Tiga Ruang Juga Sama Darahnya Masih Bercampur Sehingga Berdarah Dingin Yang Yang Keempat Reproduksinya Seksual Fertilisasi Eksternal Ovipar Dan Ovopivipar Mengalami Metamorfosis Nah Ini Cirinya Lagi Fertilisasi Eksternal Seperti Pada Ikan Bertelur Di Luar Kemudian Dibuahi Oleh Sel Sperma Daripada Yang Jantan Di Luar Tubuhnya Sehingga Itu disebut Dengan Fertilisasi Eksternal Ada Yang Ovipar Ada Yang Ovopivipar Mengalami Metamorfosis Contohnya Katak Dan Salamander Katak Kodok Dan Salamander Berikutnya Adalah Reptilia Ciri-ciri Reptilia Yang Pertama Kulit Bersisik Bernapas Dengan Paru-paru Reproduksi Seksual Fertilisasi Internal Dan Ovopivipar Nah Ini mulai Ada Perbedaan Kalau Kantak Tadi Ampivip Tadi Masih Eksternal Fertilisasinya Pada Reptilia Fertilisasinya Sudah Internal Artinya Pembuahan Sel telur Oleh sel sperma Terjadi Di dalam Tubuh Induknya Berdarah Dingin Poiculiterum Jantungnya Ada Empat Ruang Dengan Sekat Bilik Belum Sempurna Reptilia Ini Jantungnya Sudah Empat Tapi Sekatnya Masih Belum Sempurna Sehingga Darah Masih Bercampur Yang Membawa Oksigen Dan Yang Membawa Karbon Kita Masih Bercampur Sehingga Masih Berdarah Dingin Atau Poiculiterum Contoh Contohnya Adalah Lasertilia Kelompok Lasertilia Yaitu Tokek Kandal Cicak Bumlon Dan Komodo Ini Kelompok Lasertilia Atau Kelompok Adalah Komodo Adalah Raksasa Cicak Nah Ini Kelompok Lasertilia Berikutnya Serpentes Kelompok Serpentes Yaitu Ular Memiliki Termosensor Dan organ Jakobson Termosensor Itu artinya Kelompok Ular Ini memiliki Sensor Panas Untuk Mengetahui Dimana Ada Mangsa Dari Hewan Hewan Yang Berdarah Panas Itu Akan Terdeteksi Oleh Ular Dan organ Jakobson Itu organ Penciuman Yang tajam Jadi Ular Memiliki Daya Penciuman Yang tajam Kelompok Ular Semua Ular Masuk Dalam Kelompok Serpentes Berikutnya Kelompok Krokidilia Krokodilia Adalah Kelompok Buaya Semua Jenis Buaya Masuk Dalam Kelompok Krokodilia Berikutnya Kelompok Selunia Yaitu Kura-kura Dan Penyung Sebagai ciri utamanya Memiliki Karapak Dan Plastron Untuk Pertahanan Di karapak Ini yang Keras bagian Punggungnya Dan bagian Bawahnya Dinamakan Plastron Sehingga Kura-kura Dan Penyung Dapat Bertahan Masuk Dalam Karapak Dan Plastron Untuk Mempertahankan Diri Berikutnya Adalah Aves Aves Adalah Kelompok Burung Ciri-cirinya Yaitu Tubuh Ditutupi Bulu Alat Gerak Sayap Dan Kaki Nah Ini semua Bulu Ini tubuhnya Ditutupi oleh Bulu Ciri Khusus Kemudian Bernapas Dengan Paru-paru Dan Gantung udara Bernapas Dengan Paru-paru Yang ketiga Berdarah Panas Nah Mulai Aves Ini Sudah Berdarah Panas Atau Homoioterem Karena Jantungnya Jantungnya Empat Ruang Dan Sekat Biliknya Sudah Sempurna Jadi Dimulai Dari Aves Mulai Aves Jantungnya Sudah Empat Ruang Sempurna Dan Berdarah Panas Reproduksinya Sexual Fertilisasi Internal Dan Ofipar Bergelur Dibagi Beberapa Kelompok Satu Ordo Ratites Yaitu Burung Yang Mempunyai Sayap Akan Tetapi Tidak Bisa Terbang Contohnya Buru Unta Yang kedua Ordo Galliformes Burung Yang memiliki Kaki Yang berfungsi Untuk Mengorek Dan Berlari Contohnya Ayam Kampung Ini Contoh Ayam Kampung Yang ketiga Ordo Gralato Forest Burung Yang memiliki Paru Leher Dan Tungka Yang Panjang Contohnya Burung Flamingo Yang keempat Ordo Natatores Burung Yang memiliki Bisa Berenang Memiliki Kaki Pendek Terdapat Selapun Terenang Diantara Jari Kakinya Contohnya Angsa Ordo Colum Biformes Burung Pemakan Bivijia Dan memiliki Tembolok Yang besar Contohnya Burung Merpati Enam Ordo Koraki Formes Burung Memiliki Paru Dan memiliki Bentuk Kepala Yang Cenderung Besar Serta Memiliki Tungkai Yang pendek Contohnya Burung Rangkong Tujuh Ordo Os Cines Burung Yang Punya Suara Bagus Karena Memiliki Pintas Suara Yang Baik Contohnya Burung Kenari Ordo Apodiformes Tubuh Yang Kecil Tungkai Kecil Sayap Peruncing Paru Kecil Dan Lunak Contohnya Adalah Walet Itu Contoh Burung Yang Berikutnya Adalah Mamalia Mamalia Memiliki Ciri-ciri Tubuh Ditutupi Rambut Memiliki Kelenjar Susu Nah Ini Adalah Ciri Khusus Daripada Mamalia Yaitu Memiliki Kelenjar Susu Jadi Bila Mana Hewan Memiliki Kelenjar Susu Maka Masuk Dalam Kelompok Mamalia Dan Ditutupi Oleh Rambut Ada Perbedaan Antara Rambut Dengan Bulu Yang Tadi Pada Burung Yang Kedua Reproduksinya Seksual Fertilisasi Internal Dan Vivipar Nah Ini Kalau Burung Dari Ovipar Kalau Pada Mamalia Vivipar Yang Ketiga Bernafas Dengan Paru-paru Yang Ketujuh Berdarah Panas Homo Eterum Jantung Ada Empat Ruang Dengan Sekat Pilik Yang Sepurna Jadi Ada Dua Kelompok Hewan Yang Sudah Homo Eterum Atau Apes Dan Mamalia Sedangkan Pisces Ampib Dan Reptilia Itu Berdarah Dingin Ya Pintar Berikutnya Contoh-contoh Hewan Mamalia Pertama Ordo Marsupialia Merupakan Hewan Mamalia Yang Betinanya Itu Memiliki Kantung Atau Marsupium Pada Bagian Perutnya Contoh Kanguru Kaskus Kewala Nah Ini Pada Bagian Perutnya Mungkin Kalian Pernah Lihat Ada Kanguru Membawa Anaknya Di Depannya Seperti Ada Kantung Di Sini Perutnya Ada Kantung Kanguru Kaskus Kewala Yang Kedua Ordo Demoptera Mamalia Ordo Demoptera Adalah Mamalia Dengan ciri Mempunyai Parasut Meski Bukan Sayap Contohnya Adalah Tupai Terbang Jadi Kalau Sudah Mengepakan Sayap Mengepakan Tangannya Dia Ada Seperti Sayap Dari Pohon Ke Pohon Dia Bisa Seperti Terbang Yang Berikutnya Ordo Insectivora Mamalia Ordo Insectivora Mempunyai Karakteristik Yaitu Ciricusus Matanya Yang tertutup Serta Cakar Yang kuat Serta Tebal Contohnya Dia suka Makan Serangga Contohnya Tikus Tanah Dan Tapir Ini Tikus Tanah Matanya Hampir Tertutup Tangannya Cakar Yang kuat Untuk Mengorek Tanah Yang Ini Tapir Ordo Carnivore Ordo Hewan Yang Buas Ada Beruang Singa Anjing Harimau Ini Masuk Kedalam Ordo Carnivore Terdiri Dari Hewan Yang Memakan Daging Ciri Ordo Carnivore Memiliki Taring Yang Kajam Mencabik Abik Mangsanya Ini Contoh Hewan Carnivore Ini Ada Macan Tutul Yang Sedang Berjalan Di Tengah Tengah Jalan Nanti Bertemu Dengan Singa Singa Dan Macan Tutul Ini Karena Kedua Duanya Adalah Carnivore Tentu Dia Akan Saling Menyerang Sebagai Hewan Pemuncak Tentu Akan Mempertahankan Diri Dengan Seberbagai Macam Cara Nah Ini Contoh Beruang Juga Adalah Hewan Carnivore Pemakan Daging Berikutnya Ordo Ciroctera Merupakan Golongan Atau Ordo Mamalia Yang Bisa Melakukan Terbang Hewan Dalam Golongan Ini Suka Makan Buah Juga Terbang Dan Mencari Makan Pada Malam Hari Atau Nocturnal Contoh Klelawar Dan Sejenisnya Yang Berikutnya Ordo Cetacian Ordo Mamalia Yang Satu Ini Adalah Mamalia Yang Hidup Di Dalam Air Nah Ingat Ya Ini Paus Dan Lumba Lumba Ini Bukan Ikan Bukan Termasuk Dalam Kelompok Ikan Tetapi Masuk Dalam Kelompok Mamalia Seperti Yang Di Awal Kita Memiliki Kelenjar Susu Berikutnya Ordo Primata Nah Ordo Primata Ini Adalah Mamalia Ordo Yang Pemakan Tumbuh Tumbuhan Omnivora Memiliki Tangan Dan Jari Yang Mudah Dalam Wanjat Mengambil Makanan Contohnya Monyet Gorilla Kera Dan Orang Tan Ini Masuk Dalam Kelompok Ordo Primata Ordo Rodentia Merupakan Hewan Mamalia Yang Memiliki Taring Sehingga Biasanya Hidup Sebagai Pengerat Contohnya Tikus Marmut Dan Landak Ordo Perisodactila 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 Artinya Memiliki Jari kaki Berjumlah Ganjil Jari kakinya Ganjil Contohnya Kuda Dan Keledai Kuda Dan Keledai Jari kakinya Ganjil Perisodactila Monotremata Monotremata Merupakan Hewan Mamalia Berkembang Dengan Cara Bertelur Nah Jadi Jangan Salah Ada Hewan Mamalia Tapi Bertelur Contohnya Adalah Platypus Contoh Hewannya Kita Mungkin Belum Pernah Lihat Nah Contoh Hewannya Seperti Ini Karena Memiliki Ciri Utama Dia Memiliki Kelenjar Susu Jadi Jangan Dilihat Bertelur Atau Melahirkan Itu Tidak Bukan Merupakan Contoh Ciri-ciri Daripada Hewan Mamalia Ciri-cirinya Khususnya Adalah Memiliki Kelenjar Susu Ordo Logomorpa Adalah Hewan Memakan Dumbuan Dibora Contohnya Pelinci Seperti Ini Ordo Proboscidea Adalah Jenis Gajah Memiliki Seluruh Spesies Gajah Sumatera Afrika Thailand Semuanya Adalah Ordo Proboscidea Ordo Arteodactyla Arteodactyla Memiliki Jari kaki Genap Nah Tadi Perisodactyla Jari kakinya Ganjil Nah Sekarang Arteodactyla Jari kakinya Genap Contohnya Kijang Kerbau Sapi Kambing Jerapa Banteng Dan Unta Nah Ini Adalah Arteodactyla Ini Juga Arteodactyla Hapi Kambing Jerapa Banteng Unta Ini Arteodactyla Hewan Hewan Mamalia Tak Terlupakan Barangkali Ada yang Salah Saya Mohon Dimaafkan Cutup Sekian Dan Terima kasih Sampai Ketemu Lagi Di Video Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh